Intro Pemirsa, selamat bertemu kembali dalam Press Talk Wadah Orang Media dan Orang Yang Ditulis Media Bicara Di Revolusi Akal Sehat Topik kita hari ini tentang Overstayer di luar negeri dan permasalahannya Di samping saya telah hadir Bung Hasan Alatas Ia adalah praktisi di kesehatan, jasa kesehatan untuk tenaga kerja Dan di sampingnya Puan Nova Rianti Yusuf Mohon maaf di forum ini kita memanggil perempuan dengan Puan dan pria Bung Puan Nova Terima kasih banyak, beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI Yang masih muda dan sebuah kehormatan Sama-sama Ia penulis novel, kalau gak salah tiga ya Novel, skenario juga Skenario film juga, apa skenario film yang pernah Merah Itu Cinta Wow, luar biasa 2007 2007 ya, jadi pemirsa, seorang pakar biasanya di luar negeri itu ditakar dari berapa buku yang dihasilkan Dan dari berapa yang dihasilkan, berapa yang best seller Itu antara lain kriteria pakar Dan kalau boleh disebut Puan Nova bisa kita katakan pakar juga Karena ia seorang dokter spesialis di bidang kesehatan jiwa Ya, betul Tepat sekali Dan menarik, di samping Puan Nova Rianti Yusuf ada Bung Ziyad Salim Zima Bung Ziyad ini adalah sosok yang 8 tahun menetap di Abu Dhabi Namun, dalam keadaan pahit tidak bisa pulang ke tanah air Diakibatkan oleh berapa perkara yang membuat dirinya tertahan di sana Secara kebetulan, saya ikut memverifikasi sehingga Bung Ziyad bisa kembali ke tanah air 16 Februari kemarin Untuk tahap pertama, saya langsung beri kehormatan, Lady First, kepada Puan Nova Rianti Yusuf Pertanyaan pertama saya Sesungguhnya, apa sih kriteria kesehatan jiwa yang berlaku umum? Langsung kesehatan jiwa ya? Iya Sebenarnya ada sih standar dari WHO, itu juga ada dalam pedoman Depkes Itu dikatakan bahwa orang yang sehat jiwa itu, dia mempunyai perasaan sehat dan bahagia Dia bisa menerima dirinya dan segala kelebihan dan kekurangan Juga bisa menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan Dan pada saat yang bersamaan, dia juga bisa menerima tantangan hidup Jadi ada empat Empat? Ada empat Saat yang bersamaan dia juga harus Tadi yang terakhir Dapat menerima tantangan hidup Tantangan hidup Tantangan hidup Jadi itu kan sebuah tekanan Jadi rasanya sih wajar saja kalau ada sedikit terganggu Saya sih melihat sejauh ini fungsinya masih baik Karena kita kan juga Fungsi apanya nih? Selain kita menilai gejala-gejala yang mungkin muncul secara kejiwaan maksudnya Tapi kita juga menilai fungsi sosial seseorang Kemudian fungsi pekerjaannya dia Kan sejauh ini walaupun under pressure, Pak Ziyad ini tetap bisa bekerja Terus artinya pada saat kemarin kita bertemu ya Waktu RDP Waktu ketemu dengan kreksi ya Kreksi Partai Demokrat Nah itu kan juga Pak Ziyad menunjukkan bisa berkomunikasi dengan baik gitu Jadi artinya masih baik Masih baik Nah itu ada faktor-faktor yang berperan Makanya kalau ada kita menyebut seseorang terganggu jiwanya Memang kita harus lihat dari tiga faktor Ada biologi, psikologi, dan lingkungan Mungkin secara lingkungan dia under pressure Tapi mungkin faktor psikologi dalam arti misalnya kepribadian dia Nah ini mungkin kuat Jadi artinya masih belum terjun Atau belum lari-lari telanjang Artinya masih bisa membedakan mana yang real dan yang tidak real Nyata dan tidak nyata Jadi ya memang ada faktor-faktor lain yang juga harus kita kaji dari satu orang Memang setiap kasus unik sih Beda ya Beda-beda setiap kasus